Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniannya kepada kita atas berbagai macam ni'mat-ni'mat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita maka sudah sempantasnya kita meningkatkan ketakuan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana Rasulullah SAW menjadi uswatun hasanah menjadi suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam setiap aspek kehidupan kita baik dalam hal ibadah-ibadah ataupun dalam hal muamalah kita yang kaitannya hubungan sesama Hablu Minan Nas. Baik jemaah yang muliakan ya Allah SWT tentu sebagaimana kajian kita pada malam yang berbahagia ini masih kita membahas seputar problematika pembagian harta warisan di dalam Islam yang mana berbicara tentang masalah warisan adalah sesuatu hal yang hukumnya itu sangat jelas, sangat detail sekali Allah jelaskan di dalam Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat ke-7, ayat ke-11, ayat ke-12 dan ayat 176 di mana Allah menjelaskan porsi bagian masing-masing ahli waris kemudian juga di dalam surat An-Nisa ayat ke-13 iaitu balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah kemudian An-Nisa ayat ke-14 tentang juga balasan bagi orang-orang yang melampaui daripada batasan ketentuan Allah jadi permasalahan warisan ini sangat detail Allah menjelaskan di dalam Al-Quran kemudian juga Rasulullah SAW di dalam hadisnya juga pernah bersabda yang mana hadis ini sering kita ulang-ulang yang mana Rasulullah SAW menyampaikan pelajarilah ilmu fara'id dan ajarkanlah kepada manusia kepada yang lainnya sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan bahkan ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku maka jemaah yang melihatkan oleh Allah SWT tentu sebuah ilmu kalau sudah dicabut oleh Allah SWT boleh jadi dengan orang tidak mau belajar ilmu tersebut ataupun boleh jadi Allah mewafatkan orang yang faham berkaitan dengan ilmu ini maka ketika ilmu itu seakan-akan sudah dicabut apa yang terjadi? وَتَذْهَرُ الْفِتْحَنِ akan banyak timbul fitnah-fitnah apalagi bermasalah ataupun berkaitan dengan harta yang mana Allah SWT sendiri dalam Al-Quran mensifati yang namanya harta itu juga fitnah وَعْلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ ketahuilah bahasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah ujian ada kalanya antara abang beradik ribut-ribut tidak saling silaturrahim, tidak saling syafa karena ribut masalah harta warisan ada kalanya antara anak dengan orang tua juga ribut tentang masalah harta yang ditinggalkan oleh salah satu daripada orang tuanya ada juga ribut antara anak Al-Marhum dengan cucu Al-Marhum ada kalanya juga ribut antara anak Al-Marhum dengan walinya ataupun saudara kandung Al-Marhum jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT maka benarlah kata Allah dalam Al-Quran tadi ini fitnah semua diuji kita dengan harta kenapa ketika tidak ada harta dulu akur-akur ketika tidak ada harta silaturrahim lancar lalu ketika sudah ada harta sudah ribut satu yang lainnya bahkan sampai gugat-menggugat sampai ke mahkamah kadang-kadang sedih kita lihat sudut kanan itu adik dengan pengacaranya sudut kiri abang dengan pengacaranya mereka ribut tentang permasalahan harta warisan walaupun tentu ini adalah jalan terakhir yang ditempuh jika lo mediasi tidak bisa ada titik temunya maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT kadang-kadang terjadi perselisihan terjadi sebuah masalah dalam pembagian harta warisan adalah berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh almarhum itu sendiri jadi harta peninggalan sebenarnya yang kita bagi itu harta apa apakah harta yang punya almarhum ataupun disana ada harta bersama antara suami istri juga dibagi ataupun nanti berkaitan dengan harta yang belum dibagi dari orang tuanya dulu yang duluan meninggal dunia misalkan ataupun yang dibagi itu harta yang besar-besar saja seperti rumah, toko sedangkan yang kecil-kecil tidak dibagi tidak dianggap dihitung pembagian warisan maka kita harus mengetahui jemaah yang muliakan oleh Allah SWT berkaitan dengan apa itu harta warisan ataupun yang lebih dikenal dengan at-tirkah jadi at-tirkah dalam bahasa fikirnya at-tirkah itu secara bahasa adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang at-tirkah, at-tarikah itu adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sedangkan menurut istilahnya adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia baik berupa harta atau segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan harta benda dan juga hak yang mencakup hak terhadap orang lain seperti hak khiyar aib ataupun rahan dan lain sebagainya maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT tadi secara istilah yang disebut dengan at-tirkah itu adalah boleh kita simpulkan jadi segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik itu harta benda ataupun sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan harta benda yang mana itu dimiliki oleh almarhum secara sempurna berarti ini yang dibagi nanti ini yang akan menjadi harta peninggalan jadi yang benar-benar yang dimiliki oleh almarhum itu yang akan difaraikan oh kalau dulu katakanlah ada harta yang milik bersama ataupun saham bersama maka ini harus dipilah harus dipilah sehingga kita benar-benar mengetahui yang mana hak yang menjadi milik almarhum dan itu yang akan menjadi sebagai harta peninggalan almarhum tentu dengan kata lain bahwasannya harta peninggalan itu boleh jadi bisa berbentuk yang pertama adalah harta benda yang bersifat tetap ataupun harta yang tidak bergerak sifatnya tetap seperti apa? seperti bangunan tanah yang benar-benar milik almarhum kebun dan lain sebagainya jadi ini dikategorikan sebagai harta benda yang sifatnya tetap jadi bangunan ruko tanah, sawah, kebun dan lain sebagainya itu dikategorikan sebagai harta benda yang sifatnya tetap kemudian yang kedua boleh jadi nanti harta peninggalan itu berbentuk harta benda yang sifatnya tidak tetap ataupun bergerak ataupun dia berputar seperti apa namanya modal usaha yang berputar kemudian sifatnya ataupun kendaraan yang dipakai dan lain sebagainya jadi ini dikategorikan sebagai harta benda yang bergerak jadi ada harta benda yang tidak bergerak seperti tanah, sawah dan lain sebagainya ada harta benda yang sifatnya bergerak seperti tadi kita sebutkan contoh modal uangnya berputar terus ini dianggap sebagai harta yang bergerak yang bergerak atau boleh jadi harta peninggalan itu berbentuk hutang-hutang orang lain kepada almarhum boleh jadi ada orang ataupun selama hidup almarhum pernah memberikan uang kepada orang lain maka uang itu juga dihitung sebagai harta peninggalan almarhum ini juga dihitung tapi kita harus lihat juga ada hutang yang memang bisa kembali dan ada hutang yang mungkin tidak bisa kembali tentu ini dikategorikan sebagai hutang yang bisa kembali atau puyitang yang bisa kembali ini juga dianggap sebagai harta peninggalan almarhum ataupun harta benda yang telah digadaikan oleh almarhum dan bisa ditebus ini juga banyak terjadi apalagi kalau di kampung-kampung mbak gala umong apa namanya gadai sawah dan lain sebagainya tentu ini juga menjadi harta peninggalan almarhum dengan syarat apa bisa ditebus kalau tidak bisa ditebus berarti tentu ini ada perjanjian sebelumnya apakah ini dianggap harta ini balance dengan uang yang telah diberikan ataupun sama nilainya dengan uang yang diberikan ataupun kalau memang barang jaminannya ini ataupun gadaian ini lebih tinggi daripada uang yang dipinjam maka ini harus ada apa namanya kesepakatan diantara kedua belah pihak bagaimana cara penyelesaiannya apakah diambil senilai dengan uang yang dipinjam itu kemudian sisanya dikembalikan kalau ini memang dijual aset gadaiannya tentu hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan jemaah yang muliakan ya Allah s.w.t jadi harta benda yang telah digadaikan oleh si maid selama dia hidup ketika ataupun ketika dia hidup dan boleh ditebus ataupun bisa ditebus ini juga dihitung sebagai harta peninggalan daripada al-marhum jadi itu berkaitan dengan at-tirkah kemudian juga jemaah yang muliakan ya Allah s.w.t ada juga harta benda yang dibeli oleh si maid selama dia hidup ataupun semasa dia hidup yang mana pembeliannya ini telah dibayar di awal tetapi barangnya belum diterima ini misalkan be' salam dalam fikih mu'amalah itu fikih jual-beli ada nama istilah yang be' salam jual-beli salam maknanya apa kita order dulu kita pesan jadi kita pesan kita bayar uang misalkan sudah kita bayar cash misalkan kita bayar cash tetapi barangnya belum datang barangnya datang kemudian maka selama dia tunggu tersebut meninggal dunia maka barang ini juga dianggap sebagai harta peninggalan daripada al-marhum kemudian juga jemaah yang muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu yang dimaksud dengan harta peninggalan ataupun atirkah harta yang berupa simpanan di bank kita sebutkan tadi ada juga boleh jadi saham asuransi dan lain sebagainya yang diperbolehkan secara syariat tentu dalam konteks asuransi ini adalah asuransi yang syariat karena kalau asuransi yang konvensional itu para ulama mengatakan lebih kepada mukamarah ataupun lebih kepada sistem perjudian karena kenapa disana ada gambling boleh jadi misalkan baru dia setor 10 juta ketika ada musibah tentu dia akan mendapatkan keuntungan yang besar sebaliknya ketika misalkan sudah disetor selama 5 tahun lalu tiba-tiba dia tidak sanggup setor lagi bulanannya untuk bayar asuransi lalu kemudian ketika mau ditarik dia hanya bisa menarik cuma 15-20% daripada total yang telah dia setorkan maka ini tentu lebih kepada sistem perjudian maka oleh karena itu yang bentuk sifatnya konvensional tadi ini tidak diperbolehkan di dalam syariat maka tadi kita sebutkan bahwasannya harta yang berupa simpanan di bank saham asuransi yang diperbolehkan secara syariat maka ini juga dikategorikan sebagai harta peninggalan daripada almarhum dan kemudian harta yang memiliki nilai kebendaan walaupun itu kecil walaupun itu misalkan sesuatu yang kita lihat semacam tidak berharga contoh yang pernah kita contohkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kalau misalkan seorang orang tua ataupun ibu seorang wanita meninggal dunia tentu yang namanya seorang perempuan seorang wanita seorang ibu dia banyak memiliki perkakas contoh piring pingan ada gelas ciri kuning ini semua termasuk harta peninggalan dan ini tidak boleh langsung ada yang ambil jangan nanti begitu meninggal orang mamaknya meninggal ibundanya misalkan ada salah seorang anak bawa pulang piring terus tidak ada minta izin sama ahli waris yang lain kadang-kadang gara-gara masalah piring ini jadi ribut kapan ributnya misalkan jadi dibawa pulang oleh kakaknya misalkan lalu kakaknya suatu hari undang adik-adiknya makan ke rumah ada acara tasyakuran kenduri dan lain sebagainya ketika adiknya pergi ke rumah kakaknya pas semua diambil piring dia lihat ini kok ada kode nama mamak ini pengan mak cok kakak nah pegah-pegah padanya jadi dilihat gelas begitu juga dilihat ceret begitu juga dilihat sendok begitu juga sehingga nanti anak yang ahli waris ini bilang sama ahli waris yang lain padanya kan kita kan pengen juga sehingga ini jadi fitnah jadi masalah maka segala sesuatu yang ada nilai kebendaan maka dianggap itu semua adalah harta peninggalan milik al-marhum begitu juga jemaah yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang kadang-kadang juga sering dipermasalahkan berkaitan antara harta suami istri karena harta suami istri itu ada beberapa macam harta yang diakibatkan daripada sebuah perkawinan yang pertama ada namanya harta bersama ataupun dalam bahasa Acehnya harta seharkat bahasa Jawa harta gonogini tentu harta bersama ini di dalam kompilasi hukum Islam ini juga dijelaskan dalam undang-undang kita yang dipakai di mahkamah ataupun di pengadilan agama itu harta bersama itu adalah harta yang didapat setelah perkawinan walaupun tidak dinafikan bahwasannya ada harta bawaan setelah perkawinan tersebut jadi intinya segala sesuatu yang didapatkan setelah perkawinan baik asil usaha suami ataupun asil usaha istri ataupun kedua-duanya maka dianggap ini adalah sebagai harta bersama namun dalam pembagian harta bersama ini juga dalam kompilasi hukum Islam itu dibagi dua kalau ada aset harta bersama setelah dihitung ada 500 juta berarti 250 ada hak suami 250 ada hak istri dari harta bersama tersebut kalau ada yang tanya ustaz apa dalil adanya harta bersama antara kedua suami istri tentu kita tidak menafikan ketika setelah menikah itu terjadi syirkatul milik kepemilikan bersama antara suami istri dan juga di dalam surat An-Nisa ayat 32 Allah subhanahu at'ala berfirman jadi bagi laki-laki ada bagian daripada apa mereka usahakan bagi perempuan juga ada bagian daripada apa mereka usahakan walaupun konteks ayat ini dalam bentuk ibadah secara umum tapi para ulama juga mengambil dan menarik bahwasanya ini bisa dikiaskan berkaitan dengan harta bersama tadi karena setelah perkawinan walaupun misalkan yang lebih dominan bekerja adalah suami tetapi istri di rumah bukan duduk-duduk saja dia mengurusi rumah tangganya mengurusi anak-anaknya bahkan ada seorang istri yang antarjemput anak sekolah antarjemput anak les antarjemput anak ngaji dan lain sebagainya sehingga ini telah dianggap mereka bekerjasama dalam mencari riski jadi suaminya bisa fokus di bekerjaannya sehingga apa-apa yang dihasilkan setelah perkawinan ini dianggap sebagai harta bersama namun jemaah yang muliakan di Allah subhanahu wa ta'ala ada satu lagi jenis harta yang namanya adalah harta bawaan apa itu harta bawaan ini juga dijelaskan dalam kompilasi hukum islam dalam KHI pasal 87 ayat ayat 1 itu dijelaskan bahwasannya yang namanya harta bawaan itu adalah dari masing-masing suami dan istri yang perolehannya yang perolehannya adalah dari sebagai atau pun sebagai hadiah ataupun warisan yang dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan jadi jadi harta bawaan ini adalah boleh jadi yang pertama harta yang didapat sebelum perkawinan di sebelum menikah misalkan sudah suami ini ada ada rumah satu maka ketika menikah walaupun duduk di rumah itu maka rumah itu dianggap harta bawaan suami bukan harta bersama ataupun misalkan seorang suami mendapatkan warisan dari orang tuanya maka warisan dari orang tuanya ini dianggap harta bawaan suami bukan harta bersama oh walaupun perolehannya waktu sudah menikah iya walaupun perolehannya setelah mereka menikah contoh jadi baru sekian tahun mereka menjalani usia pernikahan mereka ataupun katakanlah sudah 10 tahun mereka menikah lalu meninggal orang tua istri misalkan orang tua istri meninggal dunia sehingga istri ini mendapatkan warisan dari orang tuanya maka warisan yang mendapatkan oleh orang tua istri tersebut walaupun perolehannya mereka setelah menikah ini dikategorikan sebagai harta bawaan istri bukan harta bersama oh kalau terjadi penjualan tadi warisan tadi dijual kemudian dibeli aset baru maka ini juga ikut dia dilihat harta asal berarti ini juga harta bawaan daripada istrinya tidak dikatakan sebagai harta bersama jadi harus jelas yang melihatkan ya Allah subhanahu wa ta'ala karena ada kasus beberapa waktu yang lalu meninggal seorang istri meninggalkan seorang suami dan anak-anak jadi istri duluan meninggal mereka memiliki keturunan kemudian tentu secara idealnya ketika ada berlakunya kematian maka disana ada penentuan warisan ketika ada orang yang meninggal dunia berarti ada penentuan warisan selama rukun-rukun warisan itu terpenuhi dan terpenuhi juga syarat-syaratnya apa itu rukun warisan kita ulang lagi ada pewaris ada ahli waris dan ada harta yang tinggalkan itu rukun berarti ini memenuhi rukunnya kemudian ada syaratnya syaratnya si pewaris meninggal dunia yang kedua hidupnya ahli waris yang ketiga mengetahui hubungan ahli waris dengan pewaris ini kalau anak-anak apa ini apakah anak kandung ataupun anak angkat ataupun anak tiri kalau saudara begitu juga seorang meninggal dunia ini lalu dia mengaku saya saudara dengan almarhum ini saudara kibat saudara yang bagaimana apakah saudara sekandung ataupun saudara sebapak beda ibu ataupun saudara seibu beda bapak ataupun saudara tiri karena ada beberapa istilah saudara ini karena yang kita khawatirkan seperti ini ketika almarhum banyak meninggalkan harta semua ngaku saudara nanti saudara dengan almarhum bagaimana saudara anda dengan almarhum kami dulu satu bapak seperti itu maka kita lihat dulu kalau ada saudara kandung maka saudara sebapak tidak dapat terhalang jadi kalau ada saudara laki-laki kandung ada saudara laki-laki yang satu bapak beda ibu maka tentu saudara laki-laki sebapak ini terhalang dengan saudara laki-laki kandung kecuali misalkan almarhum punya saudari perempuan yang kandung cuman perempuan yang kemudian yang sebapak ada laki-laki contoh seorang meninggal dunia meninggalkan saudari kandung berarti kakak daripada almarhum katakanlah ada dua orang saudari kandung kemudian almarhum ini punya saudara laki-laki yang sebapak jadi kalau kita tarik silahnya seperti ini jadi suami istri menikah ketika menikah ada anak tiga orang dari istri pertama tiga orang kemudian suami ini menikah lagi dengan istri kedua ada anak satu orang laki-laki jadi ketika meninggal orang tuanya yang hidup katakanlah anak-anaknya tadi jadi ada tiga anak dari istri pertama semua perempuan satu anak dari istri kedua laki-laki meninggallah anak pertama dari istri pertama yang perempuan tadi sehingga ketika meninggal saudara yang almarhum ini meninggalkan dua orang saudari perempuan kandung kemudian untuk yang satu lagi ada saudara laki-laki sebapak saboh ya beda beda mak satu bapak beda beda ibu ini juga termasuk ahli waris lalu pertanyaannya apakah saudara laki-laki yang sebapak ini mendapatkan hak maka kalau yang ada hanya saudari perempuan kandung maka saudari perempuan kandung ini kalau ada dua orang dia dapat bagian dua per tiga sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang masalah kalalah kemudian sisanya sepertiga lagi sisanya itu diberikan kepada saudara laki-laki kandung saudara laki-laki maaf saudara laki-laki yang sebapak itu dapat osabah tadi tetapi kalau ada saudara laki-laki kandung maka saudara laki-laki yang sebapak ini dia terhalang ini jikalau kasusnya almarhum yang meninggal ini tidak ada anak dan tidak ada lagi orang tua yang ada hanya saudara-saudaranya maka ini juga apa namanya harus kita ketahui silsilah sehingga kembali kepada kasus tadi jemaah yang melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala jadi belum difaraidkan harta isteri tadi isteri pertama meninggal jadi belum difaraidkan harta isteri walaupun padahal di sana mereka ada harta bersama mereka suami istri ini menikah 30 tahun lebih misalkan ada harta bersama yang didapatkan lalu tidak difaraidkan ketika meninggal isteri padahal dari harta istri ada hak suami dan ada hak anak-anak lalu suami tersebut dia menikah lagi ketika dia menikah lagi posisinya harta faraid istri itu belum dibagi kepada ahli warisnya sehingga selama perjalanan mereka menikah dengan istri kedua ada aset daripada harta bersama itu dijual oleh suami ketika dijual oleh suami dibuat rumah ketika masa dengan istri kedua jadi rumah sudah berjiri tapi aset warisan dari harta peninggalan dengan istri pertama tadi sudah tidak ada lagi kajit ke rumah sehingga jadi masalah kapan ketika meninggal suami karena ada anak dari istri pertama kemudian dari istri kedua tidak ada keturunan sehingga istri keduanya mengatakan bahwasanya itu rumah itu dibangun ketika masa hidup dengan dia ketika perkawinan dengan dia maka ini dianggap harta bersama sedangkan anak-anak mengklaim bahwasanya itu ada harta mamak kami yang belum dibagi sehingga jadi masalah karena kenapa karena tidak ada pemisahan dari awal padahal sejatinya ketika seorang meninggal dunia tadi istri pertama meninggal dunia maka disana ada satu penentuan waris apalagi kalau tadi misalkan ada keinginan daripada pasangannya yang masih hidup untuk menikah lagi maka ini harus diselesaikan loh harta peninggalan ini apalagi kalau anak-anak ini sudah dewasa semua ini harus diberikan hak mereka jadi dalam kasus tadi anak dari istri pertama mengklaim di rumah itu ada harta mamak kami yang belum dibagi yang sudah ayah jual sedangkan istrinya mengklaim rumah itu adalah harta bersama karena dibangun ketika sudah menikah dengan saya sehingga ini jadi masalah maka ini harus diuraikan satu persatu berarti kalau aset rumah itu asalnya daripada harta bersama dengan isi pertama maka disana ada juga hak anak-anak dan ini bukan dikategorikan sebagai harta bersama dengan isi kedua karena harus dilihat harta asalnya ini asalnya dari mana harta asal harta daripada isi pertama tadi berarti ini difaraidkan ada hak anak-anak dari rumah itu dan bukan dianggap sebagai harta bersama walaupun dibangun ketika dengan masa istri kedua maka dalam kasus tadi sebenarnya sudah ada jalan mediasi sampai anak-anak ini mengatakan oke kalau kayak gitu udah lah rumah itu kasih lah buat ibu tirinya tetapi jangan nuntut harta yang lain karena secara nilai rumah itu juga ada luar biasa nilainya karena posisinya strategi sampai miliaran rupanya istri yang keduanya ini dia menuntut harta yang lain dia gak puas dengan rumah itu aja sehingga disidang 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 karena ini sedang mediasi tidak berhasil sampai di persidangan akhirnya hakim menetapkan bahasanya rumah itu harus difaraidkan juga untuk para ahli waris anak-anak sehingga ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita harus mengetahui dengan pasti yang mana memang harta peninggalan almarhum yang mana harta yang bukan peninggalan almarhum dan juga kita harus mengetahui apa yang disebut dengan tirkah ataupun harta peninggalan jadi harta-harta itu juga harus jelas apalagi misalkan disana ada orang tua yang meninggal dunia 2018 sebagaimana contoh yang kita sebutkan meninggal orang tua tahun 2018 belum difaraidkan lalu dia memiliki 4 orang anak anak pertama meninggal dunia di tahun 2020 yang posisinya ketika itu belum difaraidkan harta orang tua maka dalam kasus ini anak pertama ini harus dihitung juga pembagian warisannya yang mana nanti bagian anak ini akan difaraidkan untuk ahli waris ahli warisnya boleh jadi dia sudah berkeluarga tentu akan diwariskan kepada isteri dan juga anak-anaknya maka oleh karena itu jemaah yang mulai ini harus kita ketahui dengan jelas bahwasannya berkaitan dengan harta tirkah ataupun harta peninggalan dan juga bentuk-bentuknya boleh jadi dia bentuknya seperti harta yang sifatnya tetap ada harta yang sifatnya bergerak ada hutang-hutang hutang-piutang orang lain kepada almarhum dan juga ada harta benda yang telah digadaikan oleh almarhum dan bisa ditebus dan yang lain-lain sebagainya yang ada nilai kebendaan maka itu dianggap semua harta peninggalan almarhum yang dengan syarat apa hartanya itu adalah miliknya secara sempurna maka itulah yang disebut dengan harta peninggalan milik almarhum yang akan difaradkan untuk para ahli warisnya mungkin ini saja jemaah yang muliakan ya Allah SWT untuk pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari lebih dan kurang saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh